Selebgram Laura Anna meninggal dunia pada Rabu 15 Desember pukul 9.22 waktu Indonesia bagian Barat. Padahal Laura Anna diketahui tengah berjuang meminta keadilan atas kasus kecelakaan laluintas yang melibatkan mantan kekasihnya Gagam Muhammad. Perjuangan Laura Anna meminta keadilan dimulai setelah belak-belakan mengungkapkan kondisinya pasca kecelakaan naas yang menimpa dirinya pada tahun 2019. Akibat kecelakaan mobil yang cukup parah, Laura mengalami kesulitan berjalan lantara mengalami dislokasi tulang leher hingga setengah tubuhnya menjadi lumpuh. Laura Anna dalam cerita yang diungkapkan di media sosial menyebutkan Gagam Muhammad justru tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa mereka. Belum lama ini dalam podcast Deddy Corbusier, Laura Anna membeberkan alasannya membawa peristiwa kecelakaan itu kerana hukum. Laura juga mengatakan selama dua tahun terakhir ia merasa dirugikan dan seperti dicampakkan oleh Gagam Muhammad yang telah membuatnya tidak bisa berjalan. Bahkan Gagam Muhammad menghilang selama seminggu usai kecelakaan tersebut terjadi. Setelah itu Gagam Muhammad datang tetapi kedua orang tua Laura sempat kesal karena Gagam dinilai tidak memberikan dukungan kepada putri mereka yang mentalnya terpuruk. Dikutip dari podcast Deddy Corbusier pada Rabu 8 Desember oleh karena itu Laura pun menuntut keadilan dengan tujuan agar kekasihnya itu mendapatkan ganjaran atas apa yang diperbuatnya. Laura juga menyebut orang yang telah menyebabkan dirinya lumpuh masih bebas beraktifitas tanpa adanya tanggung jawab dan itikat baik serta permohonan maaf. Hingga akhirnya kasusnya pun berjalan dan Gagam Muhammad menjadi terdakwa bahkan di penjara. Dikutip dari kompas.com dari Instagram pribadinya dalam keterbatasan Laura bahkan menghadiri proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ia juga berharap hukuman diberikan kepada Gagam Muhammad. Namun sayangnya sebelum melihat keadilan didapatkannya kabar duka datang Laura Ana meninggal dunia dan perjuangan Laura Ana mendapatkan keadilan atas kesilakan yang merugikan dirinya pun didukung oleh sederet selebritas yakni Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Selebgram Dara Arafah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!